3. Isu Dewan Jenderal Isu Dewan Jenderal merupakan salah satu pemicu peristiwa G30S, isu tersebut pertama kali mencuat di kalangan negarawan, isu ini muncul ketika Indonesia mendapat hadiah persenjataan dari Tiongkok secara gratis. Namun, alih-alih diterima langsung oleh Soekarno, hadiah itu ditangguhkan seiring adanya ide dari PKI untuk membentuk angkatan kelima. Meskipun belum diputuskan, banyak yang berasumsi bahwa angkatan kelima ini adalah buruh tani dan rakyat yang dipersenjatai. Isu pembentukan angkatan kelima tentu ditolak oleh para jenderal militer, termasuk Ahmad Yani. Penolakan inilah yang kemudian memunculkan isu Dewan Jenderal, yang dinilai ingin menggulingkan kekuasaan Soekarno. Menurutku, Soekarno awalnya tidak percaya pada isu tersebut, hingga kemudian muncul dokumen guilt race. Isinya kurang lebih menyatakan bahwa Inggris hendak membantu menggulingkan kekuasaan Soekarno. Terima kasih.